Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello, welcome to my channel Siapa nih dari kalian yang lebih suka ngalis pake Ebromatic Biasanya kan harganya Ebromatic itu lebih mahal daripada harganya yang Ebro biasa Paling murah juga yang udah Bepom itu masih diatasnya Rp15.000 Dan kebetulan kemarin aku nemuin Ebromatic yang harganya itu cuma Rp7.000an dan udah Bepom Nama Ebromaticnya adalah Melisa Automatic Ebrow Pen by Tokyo Night Pasti dari kalian udah ada yang familiar dengan merek Tokyo Night ini Karena sebelumnya Tokyo Night ini udah mengeluarkan beberapa produk ada parfum dan juga ada kutek Melisa Automatic Ebrow Pen ini tersedia dalam 3 varian warna Ada yang dark brown, ada yang coffee dan juga ada yang black dan yang aku punya ini yang warna cafe Oke, seperti biasa kita bahas packagingnya terlebih dahulu Jadi, Melisa Ebrow Automatic ini dikemas dengan box kayak gini tapi waktu datang boxnya ini gak ada segelnya ini dia bagian depannya untuk bagian belakangnya ada cara penggunaannya di bawahnya ada ingredientsnya di bawahnya lagi ada import by CV Lautan Mas Sunar di nomor Bepom Neto-nya dan best before-nya dan di sebelah sini ada keterangan brow pen dan juga ada brush-nya dan ini keterangannya sampai 24 jam aku gak tahu sih ini keterangan ketahanannya sampai 24 jam atau apa karena emang gak ada tulisannya cuma ada 24 jam aja dan untuk menambahkan Ebrow-nya dia bentuknya kayak gini ada tulisan Melisa Perfect Ebrow dan di sini ada keterangan brush-nya dan di sebelah sini ada Ebrow pen-nya ini dia bentuk brush-nya 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 ini gak terlalu kaku tapi gak terlalu lembut juga ini sih menurut aku mirip sama brush-nya punya-nya silamailah dan Astagfirullah di sebelah sini ada brow pen-nya dan ini lumayan panjang dan ternyata warnanya itu lebih kebron ya aku kirain dia bakalan ada warna sedikit abu-abunya gitu ternyata ini bener-bener coklat karena di gambarnya itu kelihatan kayak ada sedikit abu-abunya gitu coverage-nya ya di alisku complak banget tanannya oke langsung aja kita coba di alis disepuli dulu biar lapih apa ya by the way cara ngalisnya gak usah dituruh ya karena aku ngasal aja ini aku udah selesai ngalis pakai melissa perfect eyebrow-nya dan menurut aku ini tipe-tipe pensil alis yang cocok untuk ngalis buat apa ya korean look gitu dan sama sekali ini joplank sama rambut aku si melissa ini pensil alisnya itu tipenya itu yang keras tapi kerasnya itu yang gak bikin sakit dan juga dia gak terlalu pigmeted jadi butuh berkali-kali supaya warnanya keluar dan menurut aku itu buah yang ngebuat pensil alisnya gak bakalan ngeblok kayak sincan gitu dan untuk harga pensil alis 7 ribuan ini worth it sih apalagi udah bepem oh iya sih melissa ini juga ngeluarin eliner dan elinernya juga harganya itu terjangkau untuk kalian yang request aku bikinin video review elinernya komen aja di bawah seperti biasa nanti link pebeliannya aku bakalan taruh di description box oke sekian untuk video review kali ini sampai jumpa di video aku selanjutnya bye selamat menikmati